Intro Ya baik, nah pemirsa Hotman hari ini spesial sekali The Hotman Karena kita akan jalan-jalan dan kita sudah sampai di Grand Haven Ini adalah rumah duka Nah kalau teman-teman banyak yang mungkin ngerasa Aduh kalau ke rumah duka menyeramkan, spooky, menakutkan At the end of the day, ini mungkin tayangan The Hotman hari ini ya bang Sebagai pengingat buat kita bahwa pada akhirnya semua orang akan berakhir di tempat seperti ini Ini tadi kita, sekali lagi ini bukan bahan untuk lucu-lucuan Ini hanya kita untuk menjelaskan kepada teman-teman ya Dan kita akan menjelaskan juga ruangan-ruangan apa aja yang biasanya dibawa dari jenazah ini Pertama-tama tadi abang sudah menyampaikan di belakang ini ada jenazah Ini mobil yang dipakai, mobil limosin ya Dan yang kedua ini teman-teman sudah datang yang akan mengangkat ya Peti jenazahnya akan dibawa ke dalam Dan nanti akan dikremasi seperti apa prosesnya Mudah-mudahan menjadi pengetahuan buat teman-teman semua Perkenalkan saya, supir pemawah jenazah Ini karir saya yang sudah 20 tahun Oke, jadi peti jenazah sudah dikeluarkan teman-teman ya Bersama dengan, ini teman-teman disebutnya adalah pengangkat peti betul ya Pengangkat peti jenazah ya Dan siap untuk diangkat ke dalam Dipersiapkan terlebih dahulu Abis ini mungkin ada kebaktian ya biasanya di dalam ya Oke, ini mobilnya keren banget Oke, teman-teman mungkin bisa lihat di dalamnya ya Silahkan boleh dilihat Ini dalamnya mobil limosin Mobil pengangkut jenazah ini keren sekali dalamnya Sekarang kita udah masuk ke ruang jenazah nih otizen Abang kok takut-takut gitu sih bang Aduh, Nizhan Sorry banget saya yang gak ikut mobil jenazah Karena ada hal yang tidak memungkinkan saya ikut Jadi gak apa-apa Itu tugasnya sudah ada masing-masing Kebetulan ada Abang Otman Dengan wanitanya pastinya Mau yang biasa ngangkat mayat ke kamar mayat ini Keluarin dari peti mayat siapa? Pak, sini pak Yang kerja di sini pak Nah, oke silahkan pak Jadi kamu udah berapa tahun di sini kerja? Ke sini pak, ke depan pak, ke depan pak 13 tahun Sudah berapa ratus bangit kamu angkat dari peti dia? Ribuan lah Ribuan mayat dia angkat Dan itu biasanya dikeluarin taruh di situ gitu? Iya betul Kenapa di taruh di sini? Karena di make up dulu Di make up-nya di sini? Iya make up-nya di sini Kalau udah rati make up baru kita pindahin ke ruangan Oh, oke Gue ada-ada takut di sini Oke, kita dorong dulu Kita dorong dulu Suara masih tek 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 Kok ada suara? Hei, ya siapa tuh? Hei, 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 hei Hei, siapa? Main live-parlent Wah Jangan bercanda loh Hei Ada apa sih? Jangan bercanda eh Ada mayat hidup kali Jangan bercanda di kamar jenazah dong Jangan begitu dong Hei, siapa Perhias jenazah Perhias jenazah Oh, kuasa jatuh Pak emang kalau perhias jenazah emang selalu di belakang gitu ya pak Stand by ya Lagi merias mayat di kamar sebelah Aduh So